Hi, pejuang usaha, balik lagi sama aku Sarah Aska di program mau usaha apa Ini aku sekarang sebetulnya mukanya lagi beruntusan, lagi jerawatan Ngomongin soal muka jerawatan dan beruntusan Sebagai seorang perempuan itu harus dan wajib banget sifatnya untuk merawat muka dan wajah Makanya sekarang aku udah janjian sama seseorang yang ahli di bidang bisnis skincare Dan tentu aku juga bakalan ngajak ngobrol kira-kira soal bisnisnya seperti apa Nah penasaran kan sama siapa aku ngobrolnya, mendingan langsung aja ikutin aku Hai, ke dimana ya? Ini dia nih pejuang usaha yang aku bilang barusan Divanda ini adalah seorang founder dari Clay & Clay Penasaran kan kira-kira aku bakalan ngebahas apa aja sama Divanda? Terima kasih Terima kasih Pejuang usaha seperti barusan yang aku udah sempet bilang aku sekarang udah ketemuan sama seseorang yang aku udah janjikan dan gak cuman itu doang Sebelum aku kenalan di tangan aku juga udah ada produknya Jadi biar ini aja biar semakin terjawab pertanyaan-pertanyaan aku Kita kenalan dulu siapa namanya dan sebagai apa di Clay & Clay ini Ini banyak banget nih di kepala aku pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ini pasti pertanyaannya juga ada di kepalanya perempuan Divanda sendiri, kenapa milih skincare dibandingin bisnis-bisnis lainnya? Sebenernya sebelum aku jatuh ke klien-klien ini aku tuh bisnis bikin baju Dari baju terus kayak kan idealis banget nih bisnisnya kalau terlalu idealis kan gak menjual kan, bisnis kan is about profit Akhirnya karena aku suka ngutang-ngatik skincare pada saat itu, aku sih kayak mikir, oh kenapa gak bikin skincare aja ya aku jual ya Karena skincare yang aku bikin sekarang nih itu formulasi dari aku sendiri Ini susah kan buat aku pribadi sebagai pengguna doang maksudnya aku gak pernah sampai kepikiran untuk jadi bisnis Cerita awal kamu kenapa akhirnya memilih untuk formulasinya gue temuin tuh gimana tuh? Jadi kan Clay & Clay itu berdiri pada tahun 2017 Tapi aku udah pakai skincare ini dari 2014 Jadi pada awalnya waktu 2014 aku itu kerja di dunia media Jadi aku sedikit lompat-lompat nih ya soalnya kan aku basically animasi, lulusannya animasi Terus pindah ke media yang aku harus jadi graphic designer Nah disana kalau kehidupan media kan parah banget ya deadline-nya Jadi deadline-nya kan sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi Terus yang gak pernah jerawatan jadi jatohnya jerawatan Nah disatu sisi aku media, aku juga freelance sebagai model Jadi pas jadi model catwalk, aku suka dimarahin, kok mukanya jerawatan mulusi kayak gitu Kan bukan salahku ya? Ya gak tau sih salahnya apa gitu, tapi maksudnya kayak stress kan Akhirnya stress, akhirnya aku tuh pernah ada ngebawain skincare natural dari Inggris ke Indonesia Pas coba kayak oh kok works ya ternyata ya Soalnya pas udah coba pakai dokter muka, terus skincare yang pada umumnya pada saat waktu itu 2014 tuh gak berhasil Akhirnya aku coba skincare natural terus berhasil Oke Karena berhubung susah ya waktu itu ya kan Sekarang beli barang dari luar negeri lebih mudah ya Kalau jam 2 susah Akhirnya aku cari tuh gimana caranya bikin skincare natural sendiri Karena kan ada homemade homemade gitu kan Iya 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 Tapi pas aku cari-cari tuh kayaknya kurang deh Takut kenapa kulit kan Akhirnya aku ngambil sekolah organic skincare formulation di Inggris Tapi untuk si prosesnya sendiri nih kamu butuh berapa lama sih sampai akhirnya Maksudnya kita dari riset misalnya nemuin formula sampai kejadi dan di-share lah ke temen-temen itu butuh berapa lama? Kalau yang itu ya? Itu aku cuma butuh sebulan Tapi yang paling lama itu cleansing balm itu bisa sampai 2 tahun Oke ya jadi ini sebetulnya divana ini punya beberapa produk ada tiga kan Sebetulnya yang pertama itu ada si acne oil ini terus lip sync balm sama satu lagi yang? Rosanium face oil Betul jadi ternyata diantara tiga itu yang paling lama adalah yang balm itu ya Sampai sekarang masih di uji coba lagi Oke oke nah ini menarik nih soal uji coba itu kan kita anggap aku aja sangat-sangat gak ngerti dari proses uji coba sampai kejualan itu prosesnya gimana sih? Maksudnya apakah dari menemukan formulasi kita harus ke pabrik atau kita harus konsultasi lagi dengan ahlinya misalnya dokter-dokter atau kayak gimana? Kalau aku kan agak unik ya bisnisnya ya karena kan formulasi aku sendiri Tapi ini aku mau bahas aku atau pada umumnya Kamu sendiri aja aku mau belajar sama kamu soalnya Karena kalau misalnya aku itu pertama kan aku bikin formulasi sendiri Aku research kan jadi Jadi E-gredientsnya banyak nih E-gredientsnya banyak Terus Aku coba nih aku kan ingin bikin acne face oil Oke Berarti E-gredients yang bisa menyembuhkan acne gitu kan Aku research sih ada list down tuh ada segini-segini tapi naturalnya semua Oke Terus kalau udah aku Ingin tuh satu produk tuh gak terlalu banyak e-gredientsnya Itu memang kayak maksimum tuh 10 lah Oke Jadi gak terlalu banyak gitu Jadi aku Coret lagi ya gak perlu Gak perlu apa Terus Dari E-gredients itu kan ada 4 Kalau gak salah apa 5 gitu Aku lupa Jadi lupa kan Nah itu Mereka tuh kalau digabungin Bereaksi gak sama kulit kita Sensitif gak nanti Irritasi gak Karena Ini kan ada tea tree oil Tea tree oil itu Sangat Kalau terlalu tinggi Persantasinya itu bisa bikin iritasi kulit Tapi kalau misalnya pas Itu bisa bikin jerawatnya hilang Kayak gitu Jadi kayak Susahnya tuh disitu Kayak berapa sih dosis yang tepat buat kulit kita Terus karena aku pemakai essential oil Itu kan kalau kamu sering itu kan Essential oil itu kan ada pro dan kontra Ya Tapi itu kan tergantung ya sama masing-masing juga kan Jadi kalau misalnya aku tuh pro ke essential oil Tapi itu ada hitung-hitungannya Jadi ini safe buat kulit seluruh jenis kulit Oke Jadi tuh susah di R&D nya Kalau skincare Kenapa tuh Ya tadi kan Kayak step-step itu lama kan Terus Belum lagi Oke nih Ini gradiannya bagus semuanya Tapi pas digabungin Eh ternyata After fillnya Gak enak Gak nyaman Kan buat apa gitu ya Kalau skincare kan kenyamanan juga kan Iya wanginya bahkan Kita kan cari sesuatu yang gak cuman Bagus di kulit tapi nyaman dipakai ya Iya makanya Makanya tuh aman tuh di R&D nya Ntar kalau ada di R&D nya Problemnya adalah packaging Eh tapi kan kamu animator Maksudnya apakah itu hal yang sulit Kalau aku kan tidak bisa ya Baru aku sulit Kalau kamu sudah yang sulit Sulit kan Aku tidak bisa menciptakan si botol Oh oke Aku punya di kepala kebayangannya apa Tapi di Indonesia ini Minim yang namanya Produksi packaging Jadi semuanya sama Jadi aku gak mau sama kan Oke Jadi aku harus pesen dari China Oke 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 Berarti ini hampir semua Produksiannya sebetulnya di sana ya Enggak Kalau misal Produksinya di Indonesia Oke Ingredientsnya beberapa dari Jerman Sama Indonesia Jadi kayak Jalan-jalan ya Ini tuh buat nyiptain satu formulasi Ini aja tuh jalan-jalan loh Diva Iya lucu juga aku juga sadar sih Online semua ya Tapi lucu deh Lihat perhatiin Ini warnanya hijau Kayak kalau misalnya kamu perhatiin Kayaknya skincare yang begini Lucu kan Ini kayak teenager banget Jadi aku belum sempet sama sekali Kepikiran kalau ternyata ini adalah Untuk teenager sebetulnya Tapi ternyata kata Divanda sendiri Ini harusnya sih untuk teenager Tapi jadinya Untuk orang-orang yang cukup lebih dewasa sedikit Ini ngomongin soal si target marketnya sendiri Kamu pada saat bikin skincare terutama ini Aku kan gak pernah tau nih Skincare untuk remaja yang cocok mana Yang dewasa gimana Awal cerita kamu akhirnya Target marketingnya untuk mereka Tapi jadinya mereka tuh gimana tuh? Karena pas pertama kali aku buat Umur aku 22 tahun Oke Kayaknya sih Iya sepertinya sih Oke oke 20 tahun 2017 berarti ya? Eh Pertama kali bikin tahun Dari 14 Eh dari 14 Oke Kayaknya sih 22 Ya pertama kali aku bikin 22 Jadi aku masa Aku masih teenager Oke Berangkat dari situ Bikin semua 22 tahun pada kepikiran bisnis Bikin langsung bisnisnya yang serius gitu maksudnya Itu belum kepikiran Kok aku baru bikin-bikin yang belajar itu kan? Oke Terus Aku baru bisnis tuh Mulai umur 25 kalo gak salah deh Ya 25 atau 26 aku lupa Kayaknya 25-26 Pertamanya target marketnya anak-anak muda Oke Tapi entah mengapa Yang beli justru newly married Jadi kayak newly married gitu loh Karena dia baru Lahir apa Hamil Ya hormonnya Ya mencari Skincare yang aman untuk Buah hamil Jadi jatuhnya dia terkenalnya disitu Berangkat dari situ justru jadinya banyak orang yang Belanjanya justru Bukan teenager Walaupun kalo misalnya diperhatiin nih pejuang usaha Ya Ini se-tinager Warnanya lucu banget Ijo Terus Ya lucu aja tuh Kayak aku gak mungkin si review disini ya Karena Benda lagi Warna juga kuning dan hijau kan Iya Iya Untuk harganya sendiri nih berapa sih kamu juga? Rp. 104.000 Oke oke Ini juga packaging seru nih Karena Karena aku gak tau ternyata untuk dapetin botol ini tuh Harus ke luar ya Walaupun sebetulnya kalo di Indonesia sendiri ada gak sih botol-botolnya kayak gini? Atau ya sama aja berarti jatuhnya kalo di Indonesia? Sama Aku ngomong sama Oke Sebenernya paling gampang Cina Cuma China itu bisa minimum 3.000 Minimal pembelian ya? Kalo misalnya di Indonesia tuh 10.000 Jadi kalo misalnya buat start yang baru awal-awal tuh berat banget kan Iya Packaging 10.000 tuh Tapi kalo misalnya botol ini misalnya aku pake packaging ini dari awal misalnya Terus di tengah-tengah stoknya habis Terus dari salahnya habis untuk repeatnya gimana? Nah itu tuh ya Aku belum dapet problemnya sih Tapi untungnya alhamdulillah belum Oh belum pernah sampe kehabisan? Ya karena kalo kehabisan ribut gak sih? Iya bener sih Aku mau bikin yang rosanium aja ingredientsnya habis Terus kayak nunggu dulu sebulannya mbak Terus kayak oh yaudah Ya udah berarti Stoknya gak ada Sold out Oh tapi setidaknya ada kejelasan dari sananya akan Kapan ada yang tidak adanya ya? Ya sih kan kalo gak ada kayak gini ribet tiba-tiba gak ada Iya Dan plus kan kita mau Apa namanya puasa ya? Itu pabrik Manufacture tutup Semua Jadinya harus buru-buru sekarang nih gitu Oke Ini menarik Dari tadi kita ngebahas hampir Ya mostly semua produksi Dapet packaging botol dan semuanya dari luar negeri Apakah di Indonesia gak ada? Atau kamu sendiri ngeliat kayaknya secara kualitas Indonesia belum cocok sama kamu? Indonesia itu kalo kamu bisa bilang punya potensi Tapi mungkin terlalu minder kali ya Oke Jadi sebenernya bahan-bahannya itu udah ada di Indonesia Tapi diolahnya di Jerman Dan dibeli lagi ke Indonesia Lalu dijual lah kepada kita Jadi kayak tau kan kenapa merah Harganya ya berarti ya Jadi kayak kita punya Apa namanya Apa sih namanya tuh Kayak Bahan mentahnya Raw materialsnya Tapi kan harus diolah ya Nah kalo diolah tuh gak tau gimana caranya Aku gak ngerti juga Itu harus dilempar ke luar negeri Yang kalo aku tuh di Jerman Terus dibeli lagi sama yang pabrik disini Yang udah jadinya Lalu dijual ke produsen-produsen kayak gitu Oke Karena aku sebetulnya amaze dengan si produknya Kan ini lucu banget Terus tadi juga ngomongin si target marketingnya Ternyata loncat gitu ya Tapi apakah Ada positif negatifnya Maksudnya dari target marketingnya Maksudnya kan kita ngomongin kalo target marketing luas banget kan Remaja Prediksinya sekian Tapi tiba-tiba Sekian gini Apakah bisnis ini menjanjikan Untuk Kita Perempuan sebagai pebisnis muda Atau gimana nih Dari kacamata kamu deh Kalo dari aku Waktu aku mulai pertama kali itu Sangat Struggle Karena local brand itu dikit banget Iya Local brand dikit Tapi karena dikit Itu menjadi sebuah Peluang aku Untuk berbisnis di dunia itu Jadinya diliat kan Kayak Jadi menonjol gitu lah Kayak oh ini local brand Tapi ini skincare Dan natural lagi Kan aku natural ya Jadi bahan-bahannya natural dan organik Local brand pula Jadi kayak orang-orang Yang udah mulai muncul Nasionalisme tinggi Akan driver Memilih brand aku Dibandingkan brand Yang lagi hak itu Korea Oke Korea skincare kan banyak banget ya Iya Kok banyak banget Banyak Semuanya ngerain terus semua Terus mukanya kok Apa Sama semua Sama semua Kayak gak bisa dibedain Iya Jadi kayak Tapi karena aku punya keungguhan disitu Dan jualan di Indonesia juga Jadinya aku Ada nih Apa namanya Keliatan lah Cuman Makin kesini Karena makin mudahnya Fabrik juga ya Untuk bikin produk Yang batchnya kecil Karena waktu aku Tahun 2017 itu Susah banget mencari Satu batch kita bikin ini tuh Below dan 5 ribu Mereka maunya 10 ribu Per bulan Kan kayak gak mungkin banget kan Maksudnya kita kan belum setara Yang mesh production kan Kita kan jatuhnya masih indie brand ya Masih indie brand Jadi kalau 10 ribu tuh berat banget Oke Makan aku cari pabrik yang bisa Below 5 ribu pieces Setiap ordernya tuh Susah Oke Cuman sekarang Karena banyaknya Orang-orang udah berani Bikin bisnis skincare Atau makeup Jadi banyak manufacturer yang adjustable Ke pemain-pemain baru ini Oh Jadi sekarang Semuanya tuh bisa bikin Below 5 ribu pieces Hmm Bahkan ini agak lompat Make up aja kan Kita tahu banyak lipstick kan Iya Lipstick itu sebenarnya Mereka mempermudahkan Jadi minimum 5 ribu Tapi bisa 5 varian Oh jadi seribu 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 Iya Jadi bisa dinegosiable lah Ini kan ngomongin tadi aja Sekali produksi harus sekian ribu Packaging gak ada di Indonesia Ini pasti modalnya gak sedikit Pasti Apalagi tadi ngebahasanya Diva Cash flow nyisar Cash flow nya gitu Nah untuk modal sendiri Kamu pada saat Terjun oke Gue mau Clay & Clay Itu berapa modal yang dikeluarin Pertama kali banget Pertama kali banget ya 5 juta Iya 5 juta tapi semua 5 juta buat ini doang Enggak maksudnya kayak Dulu aku tuh berangkat dari artisan skincare Oh iya Artisan itu kan berarti handmade ya Ya Sebelum ada sertifikasinya Dari situ aku selama 6 bulan itu kayak gitu Jadi uang yang aku dapatkan itu aku kumpulin Akhirnya aku bikin PT Aku bikin daftar Haki Aku juga bikin BPOM nya Tapi memang dari uang yang dapat itu gak cukup buat bikin BPOM Maksudnya produksi ini ya di akhirnya Jadi aku harus ada modal ya di sini juga Oke berarti cuman modal untuk skin care nya dulu di luar PT Haki BPOM itu 5 juta Selama 6 bulan Selama 6 bulan Udah balik modal tapi kan? Udah 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 Berarti sebetulnya ini secara bisnis dan industri akan cepet ya skin care sendiri ya Oke 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 ini struggling banget maksudnya kayak dia harus nunggu step by step nya Terus Apa ya secara produksi kan gak di Indonesia Susah apa sih kamu akhirnya untuk kayak Ini bisnis gue yang paling susah gitu Prosesnya tuh kayak gimana ceritain dong Prosesnya pertama kali tuh aku hanya modal niat doang Oke Terus kayak Gak punya Aku berani juga buat resign Karena aku kan punya base freelance juga kan Jadi aku punya hidupnya 2 pekerjaan Jadi freelance Dan kerja kantoran ya Iya Maksudnya jalan bisnisnya juga Si ini sekarang Oke oke Jadi diet aku ada Masuk gak masuknya gitu Terus Aku cuman Minta bantuan temen-temen aku suruh sebaring Jadi kasih temen-temen aku semua Terus sebaring ya di social media gitu Terus kan aku juga punya link di media kan Satu-satu aku kontak kayak Eh tolong bantuin dong review Boleh gak Kalo misalnya gak cocok Gak usah direview Tapi kalo cocok tolong review Dimanapun deh Terserah gitu Karena aku gak bisa bayar Kan aku tipe orang yang kayak Gimana caranya Gue pake nandalking gue dulu Baru Baru pake marketing budget Jadi waktu itu marketing budget aku 0 Terus Aku email satu-satu Semuanya aku tanyain Dan itu belum ada jawaban dalam waktu 2 bulan Dua bulan Jadi aku survive-nya cuma based on Instagram Kalo gak salah Iya Jadi Instagram algoritmannya masih oke Dari situ juga tuh kebantu Dari situ Terus akhirnya pas bulan berapa Dibalas nih sama si Female Daily Female Daily kan emang terkenalakan beauty-nya Iya Kayak oh ini menarik banget ya Skincare-nya Karena waktu itu kan belum banyak yang lokal ya Boleh dikirimin ya Ke kantor Female Daily Kayak gitu Terus kayak Oh ya udah makasih ya Atas kesempatannya Dikirimlah Terus udah hilang gitu Terus aku mikir kayak Oh mungkin ini gak cocok nih Gak bagus nih Iya makanya gak dia review gitu ya And then the next 3 months Tiba-tiba Mbak Afi Asgah membuat video Khususus untuk jerawat Dan ini ada Justru itu yang gak dikirimin ya Itu dikirimin Cuman aku pikir kan udah kayak Udah lama banget Iya kayak aku udah lupa gitu ya Nah selama udah lupa Aku tetep usahanya Ini Datengin ke Acara Apa ya JXP nih kalo gak salah Itu kan ada Seminar-seminar sama Lizzy Para ya Terus aku dateng aja Aku ikutan Ikutan sih sebenernya aku cuman Belajar sih Belajar bisnis kan sama dia Tapi pas akhirnya aku kenalan sama Lizzy Para Terus aku bilang aku tuh lagi struggle bikin bisnis Skincare Gini-gini Oh yaudah Kamu kirim aja ke tempat aku Ntar aku review gitu Jadi kayak Oh semuanya gratis ya Strateginya gitu ya ternyata ya Iya jadi kayak Based on ini aja Kayak harus humble sih menurut aku Keberanian Iya sama humble juga Walaupun kalian sama-sama founder Tapi kan Kita masih perlu banyak belajar ya As a founder or CEO tuh Perlu banyak belajar Jadi jangan sombong aja gitu Terus sampai akhirnya proses berikutnya lagi Sampai ke sekarang Satal gitu Itu gimana? Ya jadi Pertama kan sambil nunggu sih Yang media tadi nge-review Aku kenalan sama influencer influencer yang kira-kira bisa Oh aku masih punya temen juga kan Kayak Waktu aku model Untungnya Aku punya temen-temen tuh yang ternyata Sangat jadi influencer beauty Oh iya Oh iya Tolong lu bantuin Kayak gitu Oh iya oke Padifanda gitu kan Karena masih muda ya Jadi mereka kayak mau nolak juga Bingung Bingung nolak senior kan Kayak kayak Tolong ya tolong ya Kayak oh yaudah yaudah Nah terakhir Pas di review sama female daily Langsung booming langsung naik banget Oh Jadi dari seharinya cuman Waktu 10 pieces kejual Jadi 600 Wow Ini yang bertahap sih 100 300 600 Wow itu Itu pesat banget sih Dari cuman 10 ke 100 Bahkan 100% Ada ya lebih ya Oke 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 Wah Kalau misalnya dari 10 Bisa sampai 100 Omsat nih Pasti gak sedikit nih Model 5 juta Kira-kira Kalau boleh kasih tau Kalau gak mau spesifik Gapapa range-nya aja Berapa sih pendapatan Sorry Keuntungan bersih Yang didapetin Kalau bisnis skincare Eh itu tergantung Aku Pernah ada momen Cuman Kayak waktu awal-awal covid deh Apa berapa ya Itu Sebulannya Aku cuman Berapa ya 30-an Minimal 30 maksimalnya berapa Aku pusing Agak sedih sih Itu minimal Itu bukan bersih ya Itu minimal Enggak Ya itu pain drop Eh enggak pain drop itu 10 Pain drop 10 Tapi Maksimalnya deh aku 100 Cuman itu kan aku masih Setengah-setengah lah hidupnya Setengah-setengah aja ratusan guys Yuk Bisnis skincare Bisnis skincare loh Oke Karena marketing aku belum Pol banget Sekarang masih kayak Masih mempunyai mindset Kayak marketing Nol aja deh gitu Tapi coba kalau misalnya Marketingnya di okein Mungkin akan lebih bagus lagi Mau nyari pegawai? Mungkin nggak? Ada yang mau Marketing-marketing mungkin gitu? Oke 150-an berarti Maksimal Gimana proses kamu akhirnya? Oke Ini harus dipatenkan gitu Pertama kalau kalian bikin bisnis Bikin Haki-nya dulu Oke Haki tapi betul waktu 2 tahun ya Iya Tapi asal udah dimasukin Udah lama Namanya aja yang penting ya Aman lah tuh dimasukin Cuman kalian pas bikin tuh harus lihat dulu nih Dicek namanya mirip ada nggak ya di Haki Biasanya kalau namanya mirip itu kan di Di apa yang Nggak ditolak ya Bisa ditolak Kalau misalnya langsung mau BPOE Pastinya udah Itu harus PP Ini pesaing dimana-mana Nah ternyata 40 ribu aja Tadi udah super banyak Berarti kan PR terbesar kamu adalah Strategi marketingnya dong Tentu Nah untuk kamu sendiri Dari awal Bahkan atau mungkin sekarang lah Strategi marketingnya kayak gimana sih Yang dijalanin Dan seberapa works itu Untuk bisnis klien-klien ini Kalau marketing sekarang Karena terbentur akan Algoritma Instagram Karena dari awalnya kan aku udah di Instagram ya Jadi kan algoritma Instagram turun Engagement turun Jadi aku pakai pet ads Dari Facebook Itu untuk Conversion Jadi kalau misalnya buat awareness Bikin adsnya dari Instagramnya Kalau misalnya buat penjualan Itu dari Facebook ads managernya Itu dari situ, satu Kedua Aku sekarang jatuhnya Ke nano influencer Oke Oh udah mulai meramai influencer Iya main influencer lagi Dulu kan aku at least semua ya Iya Jadi kayak Tasha-Kalasha Nama Nila Karamidat Oke yang mahal-mahal gitu Sekarang aku balik lagi ke nano Katanya Oke engagementnya kan Cuma belum kelihatan banget sih Jadi aku Kemana aku cuma Coba 3 per bulan Sekarang aku pengen naikin Kayak 20 per bulan Jadi kayak 20 nano influencer per bulan Itu akan ngefek gak sih gitu Terus ketiga Aku Bikin gimana caranya Customer retention Hmm Itu apa tuh? Jadi kayak Setiap produk yang beli Aku kasih kayak Brosur gitu Brosur gitu Bukan kayak brosur Kalau misalnya review di e-commerce Atau gak di Instagram mereka Lalu di screenshot Kirim ke admin Nanti akan dapetin voucher 50 ribu Untuk pembelian berikutnya Oh wow Oke Jadi Itu salah satu cara gimana Bikin customer balik lagi ke kita Karena kan banyak pesaingan kan Hmm Jadi intinya adalah gimana Kita stick with loyal customer dulu nih gitu Baru kita Akusisi customer baru gitu Hmm Itu dapet bonusnya sekaligus dua loh Awareness dapet Ternyata penjualan juga dapet lagi Karena Iya gitu ya Iya pasti balik lagi kan Oke 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 Ini terakhir banget nih Kira-kira kalau misalnya aku mau Tahu semua informasi Klien Klee Social media e-commerce nya Aku bisa dapet dari mana Diva? Dari di website Di www.klienklee.com Sama Instagramnya At klienklee Oke Paling kalau misalnya Membelanja-belanja e-commerce Semua ada ya The Linktree disitu semua lengkap Jadi buat kamu Pejuang usaha Sebelum belajar Sekarang udah beres nih Tahu informasi-informasinya Cobain produknya dari Diva Ih cocok Terakhir nih mungkin dari aku juga Semakin termotivasi Dan mungkin juga untuk kamu nih Pejuang usaha yang kayaknya Mulai semakin kepikiran untuk bisnis Ayo buruan Bisnisnya dari sekarang Mulai aja Tapi kalau misalnya kamu ngerasa Untuk cari lagi informasinya Dan belajar Jangan lupa untuk terus Nonton program Mau usaha apa Episode berikutnya Dengan bisnis-bisnis yang lain Dan kira-kira Sarah akan Belajar lagi Sama siapa Dan bisnis apa Pantengin aja terus Dan jangan lupa Satu hal untuk like, komen, share Sebanyak mungkin Dan subscribe channel Dari Youtube nya Coinworks Kalo gitu Diva Terima kasih banyak Ilmunya Ini abis ini Aku mau review Mau cobain Buat aku sendiri Dan yang pasti kamu juga bisa coba Kalo gitu akunya pamit ya Terima kasih Diva juga pamit Dadah